Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, UMKM. Untuk mendukung UMKM pada perhelatan G20 mendatang, Provinsi Kepelawan Bangka Belitung mensosialisasikan pembayaran secara digital bagi pelaku UMKM. Pembayaran melalui QRIS atau transaksi secara non-tunai ini dinamakan UMKM Paca Digital atau dalam bahasa Indonesia, UMKM Bisa Digital. UMKM Paca Digital merupakan suatu keharusan bagi para pelaku UMKM. Hal ini untuk mempermudah penjualan, pembelian, serta mempromosikan produk UMKM dengan cara digital. Hal ini agar masyarakat terbiasa dengan digital marketing, terutama dalam penggunaan QRIS dalam bertransaksi. Dengan adanya Paca Digital ini, kita juga mendorong UMKM kita untuk siap menghadapi G20 nantinya. Karena dengan digital ini tentunya akan membantu produk-produk kita untuk go internasional. Sekalipun memang produk-produk kita ini sudah banyak yang go internasional, ini terus kita dorong. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul dapat mendorong ekonomi digital di provinsi berpakaat. Mudah-mudahan kegiatan ini juga merupakan tidak lanjut dari gerakan nasional bahagian buatan Indonesia yang sudah di launching oleh Bapak Presiden di tahun 2020. Nah, yang sekarang ini kita kaitkan juga sebetulnya dengan kegiatan G20 sebetulnya. Jadi di kegiatan G20 itu kan ada tagline-nya adalah di cover together, di cover stronger. Artinya apa? Kita sekarang bagaimana mendorong para UMKM ini yang kemarin ya sempat mengalami keterburukan karena COVID ini dan terus-menerus sekarang kita dorong untuk mereka bisa tumbuh kembali. Seolah-olah karena itu gerakan nasional bahagian buatan Indonesia ini yang sekarang oleh Bank Indonesia dan Kompetenya Daerah juga di ranasnya dan tempat-tempat berbakan itu semua support para UMKM. Pulau Belitung akan menjadi tuan rumah perhelatan G20 atau Group of 20 pada September mendatang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi serta ajang promosi bagi para pelaku UMKM di Belitung nantinya. Kepulauan Bangka Belitung.